Ya, perkembangan terbaru terkait rencana revitalisasi trotoar dengan pembinaan pohon dari kawasan Sudirman Tamrin akan dilaporkan langsung rekan kami Priscilia Siregar yang sudah ada di Taman BMW Sunter Jakarta. Priscilia, hingga siang ini bagaimana penanaman dan pembinaan dari pohon-pohon dari Sudirman Tamrin ini? Priscilia? Juno, proses pemindahan pohon berjenis Mahoni dari Jalan Sudirman Tamrin ke Taman BMW Jakarta Utara sudah berlangsung selama dua pekan terakhir. Ada pun proses pemindahan tersebut memang dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitar Jalan Danau Sunter Jakarta Utara. Karena memang dari total 540 pohon yang sudah ditebang dari Jalan Sudirman Tamrin sampai dengan siang hari ini terdapat 198 pohon Mahoni yang sudah tertanam di area Taman BMW. Dan adanya penanaman ini akan terus berlanjut pada hari-hari ke depan. Dan terlihat juga memang di setiap pohon Mahoni ini terdapat 3 batang bambu yang ada di sampingnya untuk menopang dari batang pohon Mahoni agar tidak jatuh. Dan sementara untuk memperluas ataupun untuk penanaman dari pohon Mahoni ini memang dijarakan 1 meter kepada setiap pohon yang lainnya. Dan juga antara dari lebar satu dengan yang lainnya berjarak 2 meter. Adanya hal ini memang digunakan untuk jalan para masyarakat untuk dapat mengitari Taman BMW karena memang tidak adanya pohon Mahoni ini baru ditanam di sepanjang depan Taman BMW. Sementara untuk di bagian belakangnya belum terlihat ada tanaman pohon Mahoni yang tertanam. Sampai sejak tadi pagi sampai dengan saat ini juga terdapat satu orang pengurus yang bertugas untuk merawat pohon-pohon dan juga rumput-rumput. Yang bertugas untuk memotong rumput dan juga menyirami tanaman-tanaman yang ada di Taman BMW ini. Adapun Juno adanya proses pemindahan dari tanaman pohon Mahoni ini dikarenakan adanya proyek revitalisasi trotoar yang ada di Jalan Tamrin dan Sudirman sepanjang 4 meter. Dan memang dari pihak pemerintah juga sudah menyediakan dana sebesar 3 miliar rupiah. Dan adanya perancangan ataupun rencana pembangunan trotoar ini juga sudah selesai dibahas dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Namun kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya dari proyek revitalisasi trotoar tersebut. Karena rencananya Pemprov akan menyelesaikan proyek ini sebelum acara ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang dimulai. Juno? Baik Prisliat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.